KASUS PENGANIAYAAN Namun, keluarga Rinoa juga menegaskan bahwa perdamaian hanya akan terjadi jika Leon Dozan mencabut kuasa hukum yang dipegang oleh Firdaus Oiwobo. Pihak keluarga Rinoa bersedia berdamai asalkan Leon mencabut kuasa hukum dari kantor saya. Mereka keberatan dengan pernyataan yang ingin kami ajukan untuk menyerang balik. Namun, secara hukum, keduanya telah mencapai kesepakatan damai. Jelasnya, meskipun telah mencapai kesepakatan damai, Leon masih tetap berada dalam tahanan Polres Metro Jakarta Pusat karena kasus penghinaan terhadap institusi Polri. Leon masih ditahan atas tuduhan pasal 207 KUHP terkait penghinaan terhadap institusi. Namun, kasus penganiayaannya telah selesai damai. Tambahnya, kuasa hukum juga menegaskan bahwa orang tua Leon akan mengikuti permintaan dari pihak keluarga Rinoa untuk mendamaikan keduanya. Apakah mereka akan melanjutkan hubungan setelah kasus ini? Itu tergantung pada keputusan pribadi mereka masing-masing. Kami hanya fokus pada aspek hukumnya, tegasnya. Sementara itu Ibunda Rinoa Aurora Senduk, Yuliana Asad, menjawab kemungkinan menempuh upaya perdamaian dengan pihak Leon Dozan atas kasus dugaan penganiayaan terhadap putrinya. Kita lihat ya ke depan bagaimana nanti, cara mereka sebagai tersangka, dan orang tuanya terhadap kami, kekorban anak saya, ujar Yuliana di Polres Metro Jakarta Pusat, Senin tanggal 20 November tahun 2023. Memaafkan ya sudah memaafkan, tapi kita mengikuti proses hukum yang ada, sambung Yuliana.